Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yaitu pada hari Dimana pada hari kiamat itu Terjadi Maka pada hari itu Pada hari itu manusia Akan terpecah-pecah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan terpecahnya manusia Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa'amal ladhina amanu Wa'amirus salihat Adapun orang-orang yang mereka beriman Dan beramal soleh Fahum fi raudati yuhbarun Mereka berada Di dalam taman-taman surga Dalam keadaan bergembira Dalam keadaan menikmati Wa'amal ladhina kafaru Wa kaddabu biayatina Walikail akhirah Adapun orang-orang yang mereka kufur Mereka orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendustakan ayat-ayat Allah Mendustakan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Fa'ulai kafil adabimu Mereka di dalam Adap Allah subhanahu wa ta'ala Mereka senantiasa dihadirkan Atau mereka senantiasa Berada di dalam adap Allah subhanahu wa ta'ala Inilah keadaan Orang-orang yang mereka nanti akan dihadapkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk diantara Rukun iman yang harus kita imani Yaitu kita beriman terhadap Al-imanu bil-yaumil akhir Yaitu kita beriman terhadap Yaumul akhir Dan ini adalah merupakan Iman yang Rasulullah s.a.w. Ajarkan kepada kita semua Ketika Rasulullah s.a.w. Ditanya oleh Malaikat Jibril Tentang iman Maka Rasulullah s.a.w. Mengatakan An tu'mina billah Wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi Wa tu'mina Bil qadari khairihi Wa tu'mina bil-yaumil akhir Yaitu beriman Salah satunya dengan Al-iman dengan yaumul akhir Dan beriman terhadap yaumul akhir Pada hakikatnya Beriman dengan Jazahnya Allah s.w.t Beriman dengan Balasan-balasan dari Allah s.w.t Dan bahwasannya Allah s.w.t Mempunyai nama al-hakim Allah s.w.t Punya sifat hikmah Yang dengan hikmahnya Allah s.w.t Allah s.w.t Akan membalas kepada Kepada hamba-hambanya Gak mungkin Dengan hikmahnya Allah s.w.t Allah s.w.t Membiarkan hambanya Untuk mereka beramal Kemudian tidak dibalas oleh Allah s.w.t Oleh karena itu Beriman terhadap yaumul akhir ini Beriman dengan Hikmahnya Allah s.w.t Beriman dengan Fadlnya Allah s.w.t Bahwasannya Allah s.w.t Punya karunia yang begitu besar Dan beriman dengan Keadilan Allah s.w.t Bahwasannya setiap orang Akan mendapatkan keadilan Allah s.w.t Ini Al-imanu Bilih yaumul akhir Oleh karena itu Para ulama Ketika menjelaskan tentang Al-imanu Bilih yaumul akhir Pada hakikatnya Iman yang enam itu Semua kembali kepada Al-imanu billah Iman kepada Allah s.w.t Karena beriman terhadap Rasul Beriman terhadap para malaikat Itu adalah merupakan Beriman terhadap putusan Allah Beriman terhadap kitabnya Allah Beriman terhadap perkataan Allah Beriman terhadap qadda' dan qadda' Beriman dengan perbuatannya Allah Dan beriman terhadap yawmul akhir Beriman dengan hikmahnya Allah Dengan fadlnya Allah Beriman dengan keadilannya Allah s.w.t Kemudian Allah s.w.t mengatakan Wayaumataku musa'atu yawmaihiyatafarragun Pada hari Dimana Allah s.w.t menegakkan hari kiamat tersebut Pada hari itu manusia terpecah-pecah Dan ini Allah s.w.t juga firmankan di dalam Surat Hud Ketika Allah s.w.t mengatakan Yawmaya'tila takallamu nafsun illa biizni Faminhum syakiyu wa minhum sa'id Kata Allah Hari dimana Allah s.w.t menegakkan pada hari kiamat tersebut Manusia itu gak bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah s.w.t Dan pada hari itu manusia itu Terpecah menjadi dua golongan Faminhum syakiyun wa minhum sa'id Ada orang-orang yang mereka Menjadi orang-orang yang sengsalah Dan ada orang-orang yang mereka Menjadi orang-orang yang bahagia Dan Allah s.w.t menjelaskan Fafin nari lahum fiha zafiru wa sya'id Khalidina fiha madamati samawat wal ab Wa amman ladhina suhidu Fafil jannati khalidina fiha madamati samawat wal ab Kata Allah Orang-orang nanti di akhirat Terbagi menjadi dua Ada orang yang mereka bahagia Dan ada orang-orang yang mereka Adalah orang-orang yang sengsara Dan kebahagiaan seseorang di dunia Atau sengsaranya seseorang itu di Bahagianya seseorang di akhirat Dan sengsaranya orang itu di akhirat Semua kembali kepada Bagaimana seseorang itu perjalanan dia di dunia Dan di akhirat Di dunia Oleh karena itu Allah s.w.t mengatakan Di dalam surat Dan sebaliknya Dan sebaliknya Apa yang datang dari Allah s.w.t Fasanu yassiruhu lil yusrah Maka Allah s.w.t akan mudahkan seseorang itu Untuk menggapai kebahagiaan dia Baik di dunia Baik di dunia maupun di akhirat Wa'amma membahila wastaqna Wa kadda babil husna Fasanu yassiruhu lil yusrah Ada pun orang-orang yang mereka Bahil Mereka Senantiasa angkuh dan sombong Kepada Allah s.w.t Dan dia senantiasa Mendustakan Apa yang datang dari Allah s.w.t Fasanu yassiruhu lil yusrah Maka Allah s.w.t akan mudahkan dia Untuk mendapatkan jalan Jalan kesengsaraan Oleh karena itu Orang-orang yang nanti mereka terpecah belah Di akhirat Menjadi dua kelompok Orang yang bahagia Dan orang-orang yang sengsara Itu semua kembali Kepada Bagaimana perjalanan seseorang itu Di dunia ini Ketika di dunia dia menjadi orang yang Aqto Sadaqo Kemudian Sadaqo bil husna Maka dia akan dimudahkan oleh Allah s.w.t Untuk menjadi orang-orang yang Yang bahagia Ada pun ketika seseorang perjalanan di dunia Dia Bakhila wastaqna Wa kadda babil husna Maka dia dimudahkan oleh Allah s.w.t Untuk menjalani perjalanan orang-orang yang Yang sengsara Dan ini semua sudah dijelaskan oleh Allah s.w.t Ini jalannya orang-orang yang bahagia Ini jalannya orang-orang yang sengsara Dijelaskan oleh Allah s.w.t Di dalam Al-Quran Dan Allah s.w.t Bukan hanya sekedar menjelaskan Tetapi Allah s.w.t Juga memberikan contoh Siapa contohnya? Para ambia Yang mereka Menjalani perjalanan orang-orang yang bahagia Dan Allah s.w.t Telah memberikan contoh kepada kita Di dalam Al-Quran Perjalanan orang-orang yang mereka Berjalan Di jalannya orang-orang yang sengsara Siapa? Orang-orang kufar Fir'aun Qorun Hamad Dan orang-orang yang mereka kufur Kepada Allah s.w.t Allah s.w.t Telah berikan contoh Dan bagaimana Akibat orang-orang yang mereka Menjalani Jalannya orang bahagia Dan Allah s.w.t Juga Telah memberikan contoh kepada kita Perjalanan orang-orang yang Mereka berjalan di jalannya orang-orang yang Yang sengsara Ini sebenarnya Hujjah Betul-betul Hujjah Yang Allah s.w.t Turunkan kepada Kepada kita Allah s.w.t Menjelaskan kepada kita Pada hari kiamat Manusia itu terpecah menjadi dua Ada orang yang mereka Bahagia Dan ada orang yang mereka Sengsara Bagaimana ciri-ciri orang yang Jalan mereka bahagia Sudah dijelaskan oleh Allah Dan bagaimana Perjalanan mereka Sudah dijelaskan oleh Allah s.w.t Siapa orang-orang yang Sudah berjalan di jalan tersebut Allah s.w.t Telah dijelaskan kepada kita Dan bagaimana Perjalanan orang-orang yang Sengsara Yang mereka Kela akan masuk ke dalam Narakanya Allah Sudah dijelaskan oleh Allah Ciri-cirinya seperti apa Sudah dijelaskan oleh Allah Dan siapa yang sudah Dijalan tersebut Itu sudah dijelaskan oleh Allah s.w.t Itu semua Makluman Hal tersebut Itu sudah Nyampe kepada Kepada diri kita semua Oleh karena itu Ketika Allah s.w.t Mengatakan Pada hari kiamat Manusia itu terpecah Terpecah menjadi Orang yang dia bahagia Dan terpecah menjadi Orang yang Yang sengsara Siapa orang yang berbahagia ini Allah s.w.t Mengatakan Mereka Adalah orang yang beriman Kepada Allah Yang iman mereka Mengantarkan Seseorang itu Untuk bisa beramal Beramal soleh Orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Yang Allah s.w.t Senantiasa Gandengkan Antara iman Dan amal soleh ini Kata Allah s.w.t Fahum fi Rawdati Yuhbarun Mereka Di dalam Taman-taman Surgah Allah s.w.t Mereka Menikmati Mereka Bergembira Dan ini yang dikatakan Oleh beliau Saya sadir Rahimahullah s.w.t Kata beliau Mereka Beriman Dengan hati-hati mereka Dan mereka Membenarkan Iman-iman mereka Dengan apa? Dengan amal-amal soleh Jadi iman Bukan hanya Sekedar Pengakuan Bahwasanya Kita beriman Kepada Allah s.w.t Akan tetapi apa? Iman tersebut Dibenarkan Dengan Dengan amal soleh Dengan menjalankan Perintah Allah s.w.t Dan menjauhi Larangan Allah s.w.t Dan itu yang Allah s.w.t Inginkan kepada Kepada kita semua Oleh karena itu Allah s.w.t Mengatakan Di dalam surat Al-Anfal Kata Allah s.w.t Innamal mu'minul Hanya saja Yang dikatakan Sebagai orang-orang Beriman Kata Allah Standar iman Yang Allah s.w.t Inginkan kepada kita Standar iman Yang Allah s.w.t Inginkan dari kita semua Sebagai seorang hamba Yaitu apa? Apabila disebutkan Nama Allah s.w.t Bergetar hatinya Ada apa? Ada iman Di dalam hatinya Kalau dibacakan Ayat-ayat Allah s.w.t Bertambah keimanannya Hingga akhirnya apa? Ada amalan hati Apa amalan hatinya? Wa'ala rabbihim ya tawakkalun Punya ma'rifat Kepada Allah s.w.t Akhirnya apa? Dibacakan tentang Allah Dibacakan ayat Allah Punya getaran Di dalam hati Imannya bertambah Dan akhirnya apa? Tumbuh tawakkal Tumbuh rasa cinta Kepada Allah s.w.t Tumbuh rasa khawf Kepada Allah s.w.t Dan akhirnya apa? Ada amalan dohir Al-ladhina yuqimuna Salah Akhirnya apa? Imannya Membawa seseorang itu Untuk beramal Beramal soleh Kalau seseorang itu Punya iman Tapi imannya Hanya sekedar tamani Imannya itu Hanya sekedar Angan-angan Kayaknya iman itu enak Difikir iman Tapi apa? Disuruh solat Disuruh untuk melakukan Amal-amal soleh Disuruh untuk takut Kepada Allah Disuruh untuk cinta Kepada Allah s.w.t Kok gak ada pergerakan Pada ini yang disebut Dengan apa? Iman yang tidak Dibenarkan dengan amal Dengan amal soleh Maka Ikhwanih wa khutifillah Rahimahni wa rahimah Kumallahu jami'an Allah s.w.t Mengatakan Fa amal ladhina aman Wa amilu solehan Ada pun orang-orang Yang bahagia Mereka adalah orang-orang Yang beriman kepada Allah s.w.t Beriman dengan hati Dengan hati mereka Dan dibenarkan Keimanan tersebut Dengan apa? Dengan amal soleh Dan ini yang kita butuhkan Iman yang betul-betul apa? Menghasilkan yang namanya Aman soleh Maka orang yang seperti ini Kata Allah s.w.t Mereka berada di dalam taman-taman surganya Allah s.w.t Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bergembira Kata saya sadir Rahimahullah s.w.t Kemudian apa? Dengan macam-macam sesuatu Yang membuat dia nyaman Dengan sesuatu yang dia inginkan Dia dalam keadaan bahagia Dan mereka dalam keadaan menikmati Dengan makanan-makanan yang lezat Kemudian dengan minuman-minuman Dengan apa? Bidadari-bidadari yang begitu cantik Dan begitu indah Kemudian Dengan anak-anak Dengan pembantu-pembantu Yang ada di dalam surga Begitu pula dengan apa? Pendengaran-pendengaran yang begitu Dinikmatinya Kemudian Begitu pula Pemandangan-pemandangan yang begitu indah Begitu pula Wangi-wangian yang begitu Yang begitu Enak Wal-farah Wassurul Kebahagiaan Kemudian apa? Kenikmatan Wal-laddha Wal-huburu Mimma layakdiru ahadun aliasifahu Dan begitu banyak kenikmatan Yang setiap orang itu apa? Gak bisa mensifati nikmatnya surganya Allah s.w.t Karena memang itu yang Rasulullah s.a.w.t Sampaikan kepada kita Kenikmatan surga Kata Rasulullah s.a.w. Mala a'inun ra'at Wala udhunun samyat Wala khatar ala kolbin basyat Kenikmatan surga itu Mata seseorang itu gak pernah melihatnya Dan telinga seseorang itu gak pernah mendengarnya Dan tidak pernah terbesit di dalam Di dalam hati seseorang Kalaupun seseorang melihat Bahwasannya nanti di surga Itu ada bidadari Di surga ada makanan-makanan yang enak Kemudian kita bandingkan dengan apa yang pernah kita lihat di Di dunia Meskipun disana ada sungai Dan disini juga ada sungai Sama-sama namanya sungai Berbeda antara sungainya surga dengan Dengan sungainya apa? Dengan sungainya dunia Meskipun kita lihat sungai yang begitu indah Sungainya surga Itu jauh lebih indah daripada sungainya dunia Begitu pula makanannya Begitu pula minumannya Begitu pula dengan ranjang-ranjangnya Apalagi dengan bidadarinya Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan kepada kita semua Kita sering pak Mungkin kita sering baca surat al-wagi'an Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Men sifati nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan kepada Orang-orang yang apa? Mutakor ribun Belum lagi kepada ahli yamin Kepada orang-orang yang mereka Termasuk diantara kalangan orang-orang Orang-orang kanan Bagaimana nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Kepada mereka Begitu indahnya Tapi ternyata Keindahan yang begitu luar biasa tersebut Kenikmatan yang begitu luar biasa tersebut Kira-kira bisa kita dapatkan dengan tidur Makan Kita bisa dapatkan dengan kelalaian kepada Allah Bukan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang Dalam urusan dunia saja Kita bisa sadar Bahwasannya apa? Kalau kita pengen hidup enak Butuh kerja keras gak? Butuh kerja keras Kita pengen merasakan kenikmatan enaknya hidup Itu secara Akal sehat kita Itu butuh kerja keras Gak mungkin Kita selalu nasihati Anak kita Kita mungkin nasihati Kamu pengen hidup enak Punya ini Punya ini Ya hidup Lek kamu kolontra Kelontra Kemudian kamu cuma bisa ngegame Kamu tidur Kamu main-main Kamu ini Gimana kamu mau hidup enak Itu kita bisa Ucapkan di dalam urusan dunia kita Gitu Itu kita bisa sadari Di dalam urusan dunia Dunia kita Dan kita bisa nasihati orang Bahkan Kita bisa nasihati anak kita Gak bisa Kamu menjadi hidup enak Hidup sukses Kalau kamu apa? Hidupnya kamu cuma tidur Makan Main game Nonton TV Itu gak akan pernah bisa Itu kita bisa ucapkan Tetapi kenapa? Di dalam urusan akhirat kita Kita gak bisa terapkan Dengan Dengan hal tersebut Kita pengen hidup sukses di akhirat Kita pengen hidup nyaman di akhirat Kita pengen masuk surganya Allah SWT Terus dikira Itu sulapan Kemudian kita Dengan kita apa? Main-main Santai Gak bangun malam Gak buka Al-Quran Gak solat duha Gak puasa Kemudian kita Gampang masuk surganya Allah SWT Dalam urusan dunia Kok kita bisa hikmah? Di dalam urusan akhirat Untuk ngomong tersebut saja Kita gak? Gak bisa Maka ini Kita pengen mendapatkan Makanan yang ledan Keselamatan dari Nerakannya Allah SWT Masuk ke dalam surganya Allah SWT Allah SWT sampaikan apa? Orang itu bisa beriman dan beramal soleh Dan iman dan amal soleh ini Bukan sesuatu yang mudah Bukan sesuatu yang sulapan Rasulullah SAW Membangun para sahabat Supaya mereka Betul-betul Bisa beriman Kepada Allah SWT Itu bukan sehari dua hari Bukan sebulan dua bulan Bagaimana Rasulullah SAW Menjadikan para sahabat Untuk kuat Meninggalkan kota Mekah Untuk bisa berhijrah Bagaimana Rasulullah SAW Menjadikan para sahabat Untuk kuat ketika mereka berperang Melawan musuh-musuh Allah Bagaimana Rasulullah SAW Menjadikan para sahabat Kuat ketika diadab Itu bukan sehari dua hari Bukan sebulan dua Dua bulan Tapi bertahun-tahun Untuk apa? Menancapkan iman di dalam hati Hati para sahabat Makanya Ikhwani wa khatifillah Rahimani wa rahimakumullahu jamian Para ulama ketika menjelaskan Tentang iman Selalu bahasanya itu apa? Gorosa Selalu menancapkan Selalu memakai bahasa apa? Gorosa Yaitu menancapkan Memenumbuhkan iman di dalam Di dalam hati seseorang Bahkan Allah SWT Ketika menjelaskan Tentang Mariam Ketika menjelaskan Tentang Mariam Bagaimana Mariam Tumbuh menjadi seorang Wanita yang beriman Allah SWT Di dalam surat Al-Imran Itu bahasanya Pakai apa? Pakai kalimat Apa artinya Menumbuhkan Pak Sekarang Bapak-Bapak Ada yang suka Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Mungkin di rumahnya ada Tumbuh-tumbuhan Pak Gimana Bapak Kalau mau menumbuhkan tumbuhan Tumbuh-tumbuhan Yang Pengen tumbuhan tersebut Hidupnya bagus Diperhatikan atau tidak? Oh diperhatikan Disiram tidak? Disiram Kalau ada rantingnya Yang rusak Dipotong Butuh perhatian khusus Butuh perhatian Perhatian khusus Itu Allah SWT Sampaikan kepada Mariam Supaya Mariam Menjadi seorang Wanita yang beriman Kata Allah SWT Dan harus ada orang Yang apa? Yang menumbuhkan Makanya Mariam Ditumbuhkan Untuk menjadi wanita Yang beriman Itu ada yang menumbuhkan Siapa? Zakaria Ada yang urusi Ada guru yang Yang urusi Nah iman kita Kita pengen menumbuhkan iman Di dalam hati kita Harus apa? Harus ada guru yang menumbuhkan Harus ada guru yang sabar Untuk apa? Untuk nyirami Harus ada guru Kalau ada penyakitnya Harus ada yang motong Harus ada yang merawat Itu supaya apa? Itu supaya iman itu tumbuh Supaya iman itu tumbuh Akhirnya apa? Tumbuh secara bagus Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan amal soleh Karena amal soleh itu apa? Buah Dari tumbuhan tersebut Dari iman tersebut Sekarang kalau gak pernah Kita sirami Gak pernah kita perhatikan Gimana kita Mau menumbuhkan iman tersebut? Sebagaimana yang Allah SWT Sampaikan kepada kita Dengan kalimat apa? Wa ambataha nabatan hasana Allah SWT pakai kalimat Ambataha Kayak kita ngurusi tanaman Kayak kita ngurusi Ngurusi tanaman Itu seseorang mau ngurusin iman Tapi kalau seumumnya iman Gak pernah diurusi Sama seperti hanya pohon Gak pernah diurusi Gak pernah disiram Wah kena panas Mau kena dingin Mau kena angin Mau ada penyakitnya Mau ada virusnya Gak pernah diperhatikan Dalam diri seseorang Imannya mau tumbuh Yang ada apa? Yang ada tanamannya Malah rusak Seperti itulah iman di dalam hati Di dalam hati seseorang Kalau iman di dalam hati seseorang Gak pernah disiram Gak pernah penyakitnya diambil Dan gak ada yang ngurusi Kemudian seseorang Kok bisa Baca Al-Quran Setiap hari Mengatamkan Al-Quran Sekian kali Tadabun Al-Quran Kok bisa Kuat dalam tolabul ilmi Gak bisa Ya karena imannya tadi Gak ditumbuhkan Maka ini Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kabarkan kepada kita Ada pun orang-orang yang beriman Dan imannya tersebut Dibenarkan dengan seseorang itu Melakukan amal soleh Inilah kelompok orang-orang Yang mereka apa? Mendapatkan kebahagiaan Di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka apa? Mereka akan menikmati Sebelum masuk surga saja Sebelum masuk surga Orang-orang yang mereka beriman Dan amal soleh Ketika dia fitnah kubur Dia sudah bisa menjawab Dikasih nikmat langsung sama Allah Dilebarkan surga Dilebarkan kuburannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amal-amal soleh yang dia kerjakan Itu datang menemani dia Datang menemani Menemani ahdul kubur tersebut Belum lagi ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika masuk manusia dalam keadaan ketakutan Dia dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala Kitabnya dengan tangan kanannya Apa yang mereka katakan Sudah bahagia pak Tapi apa? Syaratnya iman sama amal soleh Syaratnya iman dan amal Amal soleh Ketika di dunia Dia bisa Kemudian dia bisa bertakutan Meninggal dalam keadaan dia bahagia Ketika dibangkitkan Dia dikasih sama Allah Dengan tangan kanannya Dia mendapatkan kebahagiaan Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menikmati Ini Orang yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Sa'id Orang yang Yang sa'id Orang yang bahagia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan kebahagiaan mereka Tidak ujuk-ujuk Tidak tiba-tiba Tapi apa? Perjalanan mereka itu apa? Perjalanan mereka itu dibangun Maka hakikat dari Perjalanan kita inilah yang harus kita perhatikan Bukan kita ini beriman Cuma pengen mengharapkan apa? Oh iya saya masuk surga Bukan itu yang Inti dari semuanya Tapi apa? Bisa gak kita masuk surga itu Membenarkan perjalanan Hasil Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan memberikan kepada kita Dengan rahmatnya Allah Tapi perjalanan kita Kita benerinkan Perjalanan iman Perjalanan aman soleh Sehingga kita Bisa Punya Rasa cinta kepada Allah Punya rasa takut Punya tawakal Akhirnya kita bisa melakukan Perintah Allah Menjauhi larangan Allah Itu yang harus betul-betul kita Lakukan Karena itu wilayahnya kita Wilayahnya Allah Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Melihat perjalanan kita Allah subhanahu wa ta'ala Akan jadikan kita Menjadi orang-orang yang bahagia Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmatnya Memasukkan kita Kedalam surganya Allah Dengan rahmatnya Allah Kita diampuni Dengan rahmatnya Allah Akhirnya terus kita Diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini Kelompok yang pertama Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun orang-orang yang kafir Orang-orang yang senantiasa kufur Dan dia senantiasa mendustakan Ayat-ayat kami Dan mereka mendustakan Pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mendustakan Kehidupan akhirat Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu Mereka berada di dalam Adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini kelompok yang kedua Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yawma ya'tila takallamu nafsun illa biizni Faminhum syaki Yaitu orang-orang yang mereka Hidupnya Akan menjadi orang-orang yang sensalah Perjalanan mereka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan Di dunia Bagaimana perjalanan mereka Perjalanan mereka Kata Allah Mereka adalah orang-orang yang kufur Mereka adalah orang-orang yang Kadzabu bi ayatina Mereka adalah orang-orang yang Kadzabu bi liqa'il akhirah Mereka mendustakan Ayat-ayat Allah Dan mereka adalah orang-orang yang Mendustakan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Katakan tentang mereka Bahwasannya mereka adalah Orang-orang yang Selentiasa diadab Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kata saya sendiri Rahimahullah wa ta'ala Wa amman ladhina kafaru Adapun orang-orang yang kufur Ayat-ayat Wa jahadu ni'amahu Wa qabaluha bil kufur Orang-orang yang mengkingkari Nihmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dikasih nikmat Al-Quran Gak pernah tadapur Dikasih nikmat Al-Quran Justru malah berpaling Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wa man a'radu'an zikri Orang yang senantiasa Berpaling dari peringatanku Ini orang-orang yang senantiasa apa Berpaling dari peringatannya Allah Dikasih nikmat Al-Quran Justru malah berpaling Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dia sengsara di dunia Fa innalahu ma'isyatan dongka Di dunia Dia sudah mendapatkan kesempitan Sengsara hidupnya Orang-orang sudah Bakir Kemudian dia Enggan sama Allah Angkuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia Mendustakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah Dimudahkan untuk dia Menjalani apa Perjalanan orang-orang yang akan apa Sengsara Perjalanan orang-orang yang syakir Akhirnya Orang-orang yang seperti ini Wajah hadu Ni'amahu Senantiasa apa Mengingkari nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dikasih nikmat Al-Quran A'radu Dikasih nikmat Rasul Gak pernah mengikutinya Dikasih nikmat-nikmat yang begitu banyak Terus kufur Akhirnya apa Wa qabaluhabil kufur Nikmat tersebut selalu Dihadepin dengan apa Kekufuran kepada Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Wa qadzabu bi ayatina Allati ja'athum biha rusuluna Ayat-ayat yang datang Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terus apa Terus diingkari Didustakan Dan apa Walikain akhirah Begitu pula apa Pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun diingkari Gak yakin Kalau dia nanti akan dipertemukan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang seperti ini Kata beliau Sesadi rahimahullah ta'ala Ketika menjelaskan Fa'ulaika fil adabi muhdorun Mereka di dalam Nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa diadab Aifihi Qad aha tatbihim jahannam Telah meliputi Orang-orang yang seperti ini Yaitu neraka jahannamnya Allah subhanahu wa ta'ala Min jami'i jihatihim Dari seluruh arah mereka Waktola'al adab al-alim Sehingga mereka menyaksikan Adab yang begitu pedih Ala'afidatihim Washa'wal hamim Wujuhahum Begitu pula apa Begitu pula al-hamim Yaitu nerakanya Apinya Allah subhanahu wa ta'ala Betul-betul apa Membakar Wajah-wajah mereka Waktola'am'a'ahum Sehingga apa Memutuskan apa Usus-usus mereka Ini adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita lihat Dan kita tadapuri Gimana adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang apa Tentang adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali pak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau habis menjelaskan tentang adab Menjelaskan tentang surga Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Habis menjelaskan surga Jelaskan Adam sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu hampir Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tersebut Habis sering digandingkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Waqiyah Habis Jelaskan tentang orang-orang Mukor Rabin, Ahlul Yamin Dijelaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala siapa? Ahlu Shimal, bagaimana Ahlu Shimal? Wama Ashabu Shimal Dijelaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bagaimana makanannya Ahlu Ahlu neraka Kayaknya kita diceritakan seperti itu apa? Ya biasa-biasa saja rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga gak tumbuh begitu Begitu hebat Ini Sebenarnya kehidupan kita ini mau bawa kita mana? Ini yang harus kita sadari Kita ini Yang harus betul-betul Terus ingat pada diri kita Kita ini sekarang ini berada di negeri Yang suatu saat kita itu akan Pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Itu akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat Yang Allah berikan kepada kita Itu akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Makanya ketika Rasulullah s.a.w.t mengatakan Kaki seorang hamba itu gak akan pernah bergeser Sampai ditanya empat hal Tentang umurnya pak Kita itu akan ditanya sama Allah Umur yang kita sudah habiskan Sudah berapa umur kita? Dihabiskan untuk apa? Apakah betul-betul dihabiskan untuk ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan anggap apa pak? Gampang usah nanti jawabannya Awur usah nanti Betapa banyak orang mengira bahwasannya apa? Jawabannya nanti usah terserah Iya kita mungkin bisa katakan seperti itu Tapi nanti pada hari kiamat Ketika keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sudah jelaskan kepada kita Keadaannya begitu luar biasa Jangankan kita yang amalannya mungkin gak tau ya Om para ambiak saja takut kok Para ambiak saja Para ambiak takut Membuktikan bahwasannya para ambiak takut Yaitu apa? Ketika orang-orang minta syafaat Datang kepada Nabi Adam Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Saya gak mampu untuk memberikan syafaat kalian Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Pernah punya satu salah Datang kepada Nabi Nuh Nabi Nuh berani Gak berani Datang kepada Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim punya salah apa? Salahnya cuma saya pernah apa? Pernah tauriah Itu pun untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan istrinya Tapi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka orang-orang soleh Mereka orang-orang ambiya Yang dipilih sama Allah Iman mereka luar biasa Sudah diuji sama Allah Mereka sudah dijanjikan surga sama Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun takut Terus kita yang amal kita Nggak karu-karuan Iman kita yang naik turun Yang lebih sering turunnya Kemudian kita ngerasa aman Kemudian kita ngerasa Kita mau masuk surganya Allah Kemana pak sebenarnya hati kita itu pak Dengan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Membagi nanti Ada orang-orang yang mereka Beriman Ada orang-orang yang mereka Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah Dijanjikan sama Allah subhanahu wa ta'ala hasilnya Malah karena itu orang-orang yang syaki Bukan hanya sekedar nanti syaki Dia masuk ke dalam surganya Allah Bukan itu Tapi apa Masuk kuburan Dia sudah mendapatkan syaki Di dunia Dia sudah sengsara Ini di dunia Dia mendapatkan kesempitan Belum lagi ketika dia masuk ke dalam kuburan Disempitkan Sudah diadab sama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sudah masuk kuburan Belum lagi ketika Nanti Dibanggitkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang mereka ucapkan Mereka punya kedudukan Punya harta di dunia Tapi gak beriman kepada Allah Gak punya aman soleh Halaka'ani sultania Membinasakanku Kedudukanku Harta'aku gak ada gunanya Semuanya gak ada sesuatu apapun Nyesel Allah subhanahu wa ta'ala Kabarkan kita di dunia Kita masih tenang Kayaknya kita adalah orang yang selamat Kayaknya kita adalah halus surga Kayaknya kita adalah orang Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita gak perbaiki perjalanan kita Kita mau menjadi orang yang beriman Kita menjadi orang yang beramal soleh Mau sampai kapan kita Untuk belajar saja males masa Untuk tadap bur Untuk terus Menuntut ilmu Itu saja kita males-malesan Ilmu yang kita belajari Wa niwakati villah Itu adalah agama kita Seberapa kuat kita menuntut ilmu Itulah agama yang ada dalam diri kita Kalau kita Menuntut ilmunya saja Masih males-malesan Terus kita pengen Ilmunya kayak Abu Bakar Iman kita kayak Abu Bakar Mustahil Abu Bakar punya iman Seperti itu menuntut ilmunya Sama Rasulullah Gak pernah bisa Sejak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diutus sama Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakar Nempel terus Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meninggal dan terus menuntut ilmu Dan para sahabat Terus menuntut ilmu Gak berhenti Kenapa Pengen memperbaiki agama Karena agama ini adalah Merupakan modal paling besar Di dalam perjalanan dia Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu Menuntut Menuntut ilmu Kalau menuntut ilmu Saja males-malesan Iman gak pernah dibangun Gak pernah diambataha Nabatan hasana Gimana mau bisa beramal soleh Gimana mau menjadi orang yang saib Orang yang bahagia Gimana dia mau menjadi orang yang Maka ini Perjalanan yang harus betul-betul kita Kita lakukan Kita jalani Bukan hanya sekedar Oh kayaknya jadi orang yang beriman enak Kayaknya jadi orang yang beramal soleh enak Enggak Tapi justru butuh waktu Butuh perjalanan Maka Ikhwani wa khatibillah rahimani Warahimakumullah berjamian Kata beliau Sesali Orang-orang yang Fa'ula'ika fil adabi muhdarun Mereka di dalam adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Selantiasa disiksa Di dalam neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai apa Wajah mereka Dihempaskan di dalam Api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian apa Usus-usus mereka Sampai Terkotong-kotong Kenapa Dikasih minuman panas Luar biasa Bayangin Kita minum Air panas Sekali minum Usus-usus langsung Langsung Terpotong-potong Koto'a'am Apa yang ada di dalam Tubuh seseorang itu Langsung hancur Langsung rusak Dikembalikan sama Allah Kasih minum lagi Bahkan minumannya itu Bukan hanya sekedar air panas Pak air nanak Bukan itu saja Makanannya itu apa Yang bentuknya itu Kayak kepala Kepala setor Terus kita merasa Gak apa-apa Masuk neraka Siti yang ujung-ujungnya Masuk surga Terkadang ada orang Yang berani Mengucapkan Seperti itu Jangankan masuk neraka Orang melihat neraka Saya takut Pak Makanya para sahabat Orang-orang Para salafus soleh Mereka itu nangis Sampai mereka Ada sebagian istrinya Yang mengatakan Kum ya habib Bangun wahai habib Istrinya Ngingetin suaminya Orang-orang Sudah berjalan Menuju surganya Allah s.w.t Sedangkan kau masih tidur Coba kalau istri kita Ngingatkan kita Seperti itu Bangun suamiku Itu orang-orang Sudah bangun Menuju rahmatnya Allah s.w.t Mereka bangun Pengen mendapatkan Rahmatnya Allah Takut diantapan Allah s.w.t Kadang kita Justru malah dipopok Tidur mas Justru malah kita Malah ngajak Tidur Tidur terus Sampai subuh Bahkan subuh juga Kelewat Masalullah Mana semangat kita Untuk kita beramal Katanya kita pengen surga Katanya kita pengen Sukses di Di akhirat Katanya kita pengen Selamat dari Dari nerakanya Allah s.w.t Dengan males-malesan Akal pikiran kita Coba kita gunakan Akal sehat kita Kita gunakan Di dunia kita bisa Mengucapkan Nak Kamu pengen sukses Kerja keras Maka apa Tancapkan ke dalam diri kita Pengen masuk surga Kerja keras Apa kerja kerasnya Iman Amal soleh Belajar Menuntun ilmu Kita bisa Kerja Pagi Siang Suri Malam Untuk menuntun ilmu Untuk kerja Untuk mendapatkan uang Kita mampu Untuk menuntun ilmu Maaf Seminggu sekali Menuntun ilmu Seminggu sekali Supaya kita bisa Memahami Al-Quran Supaya kita bisa Memahami Apa yang Allah s.w.t Turunkan Itu saja Males-malesan Seminggu sekali pak Supaya nanti Kalau seandainya Ditanya sama Allah Paling tidak ada hujah Ya Allah Saya belajar Urusan Bisa gak bisa Itu wilayahnya Allah s.w.t Urusan kita Wilayah kita Menuntun ilmu Supaya nanti Ketika ditanya Sama Allah s.w.t Ada jawaban Yang kita bisa jawab Bahwasannya kita Betul-betul bisa Dalam keadaan Menuntun Menuntun ilmu Maka Apa yang beliau Katakan Saya sadir Rahimahullah s.w.t Maka Dimanakah perbedaan Antara Dua orang Yang Allah s.w.t Bedakan Kata Allah s.w.t Pada hari kiamat Manusia itu Terpecah Maka dimanakah Perbedaan Perbedaannya Begitu luar biasa Yang satu mereka Adalah orang yang Muna'imin Adalah orang-orang yang Mereka senantiasa Mendapatkan nikmat Di surganya Allah s.w.t Mereka Makanan ada Nyaman Tempat tinggal luar biasa Surganya yang Begitu indah Bidadari-bidadari Yang begitu indah Yang paling luar biasa Dia bisa melihat Wajahnya Allah Mendapatkan Ridhaunya Allah s.w.t Yang satu apa Dan gak pernah Ada hentinya Ketika diadab Sama Allah s.w.t Coba Bapak-bapak lihat Kembali Dalam surat Akhir-akhir surat Bapak bisa Cek dalam Akhir-akhir surat Tadaburi Perhatikan Bagaimana perjalanan Orang-orang yang bahagia Dan bagaimana perjalanan Orang-orang yang Yang sengsara Mereka punya perjalanan Di dunia Ada orang-orang Yang mereka berjalan Di dunia Dengan perjalanan Aktau Wattak Wasaddaq Bidhusna Dan ada orang-orang Yang diperjalankan Sama Allah s.w.t Bakhi Lawas Tarna Wakat Dabab Bidhusna Dan ini menjadikan Kita semakin bersyukur Pak Ternyata apa Kita dipilih Sama Allah Untuk duduk di majlis ilmu Diberi taufik Sama Allah s.w.t Untuk bisa Tolak boleh ilmi Diberi taufik Oleh Allah s.w.t Untuk kita bisa melakukan Ketaatan Pada hakikatnya ini Dimudahkan kita Untuk kita mendapatkan Perjalanan Orang-orang baik Perjalanan orang-orang bahagia Dan ini harus kita jaga Ini harus kita Kita syukuri Kalau enggak Ya gimana Allah s.w.t Mau memberikan apa Terus tambahan Taufik Terus tambahan Pertolongan Allah s.w.t Kemudian Allah s.w.t Menjelaskan kepada kita Kata Allah s.w.t Yang Kalau kita mau menjadi Amal Orang yang beriman Dan menghasilkan Amal soleh Allah s.w.t Jelaskan kepada kita Amal soleh Yang Allah s.w.t Perintahkan kepada kita Insya Allah s.w.t Insya Allah kita akan lanjutkan Di kesempatan yang akan datang Berkaitan dengan dua ayat ini Yang ini adalah Merupakan apa Amal soleh yang begitu besar Yang Allah s.w.t Perintahkan kepada Kepada kita semua Ini Sedikit yang bisa kita ambil Dari apa yang Allah s.w.t Turunkan di dalam surat Agar kita menjadi Orang-orang yang Beriman Yang mau beramal soleh Mengambil perjalanannya Orang-orang yang sain Jalannya orang-orang yang bahagia Yang senantiasa Terus berusaha Untuk menitih jalannya Para ambiya Menitih paranya Jalannya para orang-orang yang soleh Orang-orang sidikin Yang senantiasa kita minta Kepada Allah s.w.t Kita minta Ihdinasiratul mustaqim 17 kali pak Kita minimal minta Tapi ya pak Kalau kita gak pernah Menjalani Atau mengambil sebab Untuk kita berjalan Di atas jalannya Orang-orang yang Iman Allah s.w.t Mau memberikan Pertolongannya kepada kita Dan memberikan taufiknya Kepada kita semua Semoga yang sedikit Ini bermanfaat Buat kita semua Kita tutup dengan doa Tafil majlis Subhanallahumma